Akidah halusun wal jamah bahwasannya ada kaum yang nanti akan keluar dari neraka Yang ini khilaf akidah al-kawarij Berbeda dengan akidahnya orang-orang kawarij Kalau orang kawarij gak ada istilah keluar dari neraka itu gak ada manusia Kalau sudah neraka, neraka Ini kesesatan di antara kesesatan kaum kawarij Yang mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa Jadi tidak ada bagi mereka itu dosa Maka bahkan mereka gak ada pembagian dosa besar kecil itu tidak ada Jadi orang masuk neraka sudah selamanya di neraka Sehingga orang-orang kawarij itu mengingkari syafaat Syafaat Rasulullah SAW di ahli kabair Jadi berurutan, berkaitan Awalnya mengkafirkan pelaku dosa besar Ujung-ujungnya akhirnya apa? Mengingkari syafaat di antara syafaat Rasulullah SAW Padahal dalam hadis kata Nabi apa? Syafaati li ahli kabairi min ummati Bahwa syafaatku adalah bagi pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan ummatku Tapi jangan pedek dulu Bagi siapa ini? Pelaku dosa besar yang tidak melakukan syirik Jadi syaratnya orang mendapat syafaat Bagi pelaku dosa besar itu Bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan Bagi orang yang pernah melakukan syirik Tapi sudah bertobat dia kepada Allah Mati tidak membawa dosa syirik Nabi mengatakan Dan dia akan didapatkan syafaatku itu Bagi orang yang mati di antara umatku Yang tidak menyentuhkan Allah sedikitpun Yang tidak berbuat syirik Kepada Allah sedikitpun Terima kasih telah menonton!